Masih di informasi politik saudara, Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi optimis partainya akan mengikut dalam kepesertaan pemilu 2024. Untuk mencapai target, Partai Umat akan terus melakukan konsolidasi dan pembentukan mengurus partai serta sayapnya di setiap daerah. Ditemui usai melantik DPW Permata Partai Umat Jawa Tengah Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi menegaskan pihaknya masih mempersiapkan pemenuhan persyaratan KPU agar partainya masuk peserta pemilu. Salah satu yang dilakukan saat ini yakni melantik budak-budak muslimah yang tergabung dalam DPW Permata Partai Umat. Meski partai baru, namun banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung. Pihaknya juga mengakui sosok Amin Rais mempunyai peran penting dan karismatik sebagai daya minat masyarakat untuk bergabung. Ketua Umum Partai Umat juga mengakui ada beberapa petinggi partai yang tertarik bergabung ke Partai Umat. Insya Allah untuk fokus ke pesertaan adalah pemilu 2024. Dalam hal itu kita harus mempersiapkan syarat-syarat PKPU walaupun belum keluar, yaitu syarat jumlah minimal keanggotaan di setiap DPD. Itu sekarang sedang kita bekerja. Padahal PKPU kalau yang lalu itu kan 11.000 atau 1.000 bergabung jumlah DPD-nya. Nah itu insya Allah dari angka tersebut kita pasang target Partai Umat ya insya Allah ya, itu 150% dari PKPU. Harapannya supaya ada spare, nanti kalau mungkin tidak lolos verifikasi administrasi atau faktual, kita sudah ada spare 50% bahkan insya Allah. Jadi target kita dalam bahasa yang singkat adalah pesertaan kita di pemilu 2024. Optimis maksudnya tersapai dengan waktu yang sering ini? Insya Allah. Ketua Umum DPP Permata Partai Umat, Fatah Yati menegaskan, banyak cara ikut membesarkan Partai Umat apalagi anggota permata banyak dari kalangan relawan yang sering turun ke masyarakat. Banyak sekali perempuan-perempuan yang antusias untuk masuk Partai Umat. Tapi kan untuk pengurusan kan terbatas. Masih di DPP maupun di Pemilu. Karena itu kita buat wadah baru untuk mengaktifkan perempuan-perempuan yang memang ingin bergabung dengan Partai Umat. Setelah pelantikan permata Partai Umat di Kota Semarang ini, nantinya juga akan dikelar di seluruh daerah se-Indonesia. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.